Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa Dan Alhamdulillah sahabat samudra etawa semuanya Dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi Mengenai dunia pertanakan khususnya harga kambing Darah-darah diri-diri teman semuanya Jadi bisa ditonton videonya sampai habis Agar dapat mengetahui spesifikasi Kambing PE masih darah-darah Ataupun diri Jadi masih usia 7 bulanan 8 bulanan Teman semuanya Lata-lata di atas 7 bulan Jadi untuk informasi selengkapnya Bisa ditonton videonya sampai habis Jangan sampai dilewatkan Dan sebelum kami memberikan informasinya Tak lupa juga kami berkesan kepada sahabat samudra etawa semuanya Bila mana anda semuanya masih baru pemula Baru terjun dalam dunia pertanakan kambing PE Jadi baru pemula, baru terjun dalam dunia pertanakan kambing PE Yang masih belum memahami spek kambing PE Yang masih belum memahami harga kambing Yang masih belum memahami cara merawat kambing Dan yang masih belum memahami, belum bisa Pemasaran kambing PE Harap berhati-hati Jadi harap berhati-hati Bila mana anda semuanya ingin terjun Dan alternatif yang paling mudah Bagaimana caranya Agar anda semuanya mungkin bisa terjun Dan bisa terhindar dari sebuah kesalahan Ataupun kegagalan yang fatal Jadi caranya bagaimana Untuk menghindari Agar anda semuanya Bila mana terjun Tidak sampai mengalami sebuah kegagalan yang besar Anda rugi besar seperti itu Agar anda terhindar dari rugi besar Sebenarnya syaratnya Caranya itu sangat gampang Dan mudah teman-teman semuanya Jadi caranya itu sangat gampang dan mudah Pertama Anda harus belajar Itu kunci utama Jadi pertama anda harus belajar Agar dapat memahami spek kambing Kambing mana yang bisa di Kambing spek Gimana yang harganya bisa tinggi Kambing gimana cara merawatnya Gimana caranya untuk Memproses kambing birahi Seperti itu Anda harus belajar Jadi kunci utamanya adalah Anda harus belajar Itu yang paling mudah Dan kalau anda Sulit untuk belajar Tidak ada yang mungkin mengajari Anda bisa lihat di facebook, youtube Ataupun mungkin datang ke peternakan-peternakan Yang sudah ternama Anda bisa datang Belajar caranya Gimana merawat kambing yang bagus dan benar Gimana caranya Memilih-memilah Kambing spek yang Bagus, yang kurang bagus Gimana anda harus belajar Jadi harus belajar Itu yang tugas anda sebagai Pemula yang ingin terjun Dalam dunia Peterangan Kambing PE Dan misal anda semuanya Masih Kebingungan Atau masih mengalami Kesulitan Kalau bisa Penekanannya adalah Anda jangan terlalu Membeli kambing Dengan harga mahal Jadi Penekanannya Bila mana anda semuanya Masih pemula Masih awam Teman-teman Masih awam Jangan terlalu Membeli kambing Dengan harga mahal Itu Saya tadi sudah bilang Untuk menghindari Alternatif mudah Untuk menghindari Anda mengalami Sebuah kegagalan Ataupun Mengalami rugi besar Jadi Kalau bisa dihindari Untuk membeli kambing Dengan harga mahal Karena apa Anda masih belum paham Anda masih belum menguasai Anda masih sebatas belajar Jadi kalau misal anda belajar Bereksperimen Dengan harga yang mahal Itu namanya Anda terlalu nekat Karena belum didasari ilmu Belum didasari pengalaman Belum didasari kemampuan Dan anda juga Belum bisa menyadari Karena apa Karena kambing PE ini Bukan ukur pedaging Kambing PE ini Kambing seni Breding kontes Kelas seni Kelas kontes Seperti itu Jadi bukan Patoanya pedaging Misal anda membeli kambing Harga 5 juta 7 juta 10 juta Apa itu yang dinamakan Kelas pedaging Bukan Itu namanya Breding kontes Misal anda membeli Dengan harga Taruhlah Di atas Jangkauan anda Misal anda membeli kambing Di harga 5 juta 10 juta Seperti itu Misal Tapi anda tidak bisa memproses Misal anda membeli kambing Gemuk seperti ini Di depan saya ini Kambing halus Gemuk Bagus Sehat Dengan harga 10 juta Anda bisa membayar Anda karena Anda punya uang Anda bisa membayar Tapi Anda beli Setelah anda beli Ternyata anda tidak bisa memproses Ternyata anda tidak bisa merawat Apalagi Memproses Kambing birahi Atau memproses Perkawinan Karena Anda merawat saja Tidak bisa Anda membuat Kambing anda gemuk Sehat Bersih saja Tidak bisa Apalagi anda memproses Kambing birahi Apalagi anda Memproses Perkawinan Apalagi anda Mendeteksi kambing Bunting Apalagi nanti Kalau sudah beranak Memproses Merawat Cempe Karena apa Semakin Kedepan Semakin Sulit Untuk Pekerjaan anda Jadi pekerjaan kita semuanya Sebagai pembeding Itu tidak Mudah Semakin sulit Bagi yang masih Belum mampu Tapi kalau anda semuanya Sudah mampu Sudah memahami Sudah menguasai Saya yakin Semakin kedepan Anda sangat mudah Karena anda punya Pondasi ilmu Pondasi sebuah Kemampuan Pondasi Semangat anda Seperti itu Pemahaman anda Anda sudah punya semuanya Misal anda melangkah Ke fase selanjutnya Saya yakin anda Sangat mudah Tapi Kenapa kok sulit Kadang-kadang ada yang Bilang masih sulit Karena apa Karena dia masih Belum memahami Karena dia masih Belum menguasai Seperti itu Jadi jangan Istilahnya Dianggap enteng Dan dianggap sepele Taruh anda Membeli kambing 5 juta Misal anda Tidak bisa merawat Dengan bagus Dengan benar Tidak bisa merawat Dengan sehat Dan bersih Saya yakin Untuk proses Perkawinan Atau proses Kambing birai Nanti anda Semuanya Pasti teledor Dan tidak Mengetahui Karena apa Kurangnya Teliti Jadi kurangnya Teliti Anda tidak Terlalu teliti Anda tidak Telaten Dan anda Terakhir Tidak Semangat Jadi kalau Sudah Ada Karakter-karakter Seperti itu Saya yakin Anda semuanya Pasti Kebingungan Dan Kesulitan Ujung-ujungnya Apa Karena anda Tidak Mau belajar Misal Anda semuanya Ingin belajar Seharusnya Anda harus punya Tekad yang kuat Semangat yang tinggi Caranya Biar saya Faham Gimana Caranya Biar saya Mampu Gimana Caranya Biar saya Menguasai Gimana Caranya Biar saya Bisa berjalan Lancar Gimana Anda juga Harus Belajar Berpikir Tidak Hanya Mengandalkan Orang lain Tidak Hanya Mengandalkan Bantuan Orang lain Itu pun Juga Saya anggap Kurang tepat Jadi harus Diingat Untuk teman Yang masih Pemula Yang baru Terjun Dalam dunia Pertanakan Kambing PE Kambing PE Ini intinya Acuannya Bukan Pedaking Tapi Melainkan Kelas seni Sudah Di atas Rata-rata Kambing Umumnya Karena Harganya Sudah Melangkah Ke 5 Juta 4 Juta Bahkan Sampai 10 Juta Bahkan Sampai Puluhan Juta Bahkan Sampai Ratusan Juta Misal Anda Tidak Berhati-hati Yang jelas Yang akan Datang Adalah Kegagalan Ataupun Kesalahan Yang fatal Jadi Misal Anda semuanya Ingin belajar Mari Kita bersama-sama Jadi Kita bersama-sama Saya pun Juga belajar Memahamkan Anda semuanya Memberikan Informasi Semampu kami Sebisa kami Dan Anda pun Juga harus Belajar Gimana Caranya Untuk Mendeteksi Kambing Harga Kambing Spek Kambing Bahkan Kambing Birahi Bahkan Proses Perkawinan Seperti itu Karena Sudah Sering Sekali Kami Unggah Di Youtube Kami Di Channel Samudera Etawa Cara Kerja Dalam Beternak Sistem Dalam Beternak Agar Anda semuanya Khususnya Yang masih Pemula Yang masih Awam Bisa Memahami Secepat Mungkin Bisa Menguasai Secepat Mungkin Dan Terakhir Bisa Menyadari Kalau Kambing Ini Ternyata Apa Kalau Kita Tidak Rawat Dengan Maksimal Tidak Bagus Alhasil Nanti Yang Akan Datang Adalah Kegagalan Jadi Yang Akan Datang Adalah Kegagalan Tapi Misal Anda Semuanya Bener Tekun Bener Teraten Bener Teliti Bener Bener Semangat Saya Yakin Hasilnya Hewan Ternak Anda Pasti Akan Bisa Lebih Bagus Dan Kedepan Saya Yakin Hasilnya Pasti Bisa Lebih Maksimal Setidaknya Anda Harus Berusaha Untuk Semangat Dan Berjuang Semampu Anda Seperti Itu Jangan Jangan Gampang Menyerah Karena Kalau Anda Semuanya Gampang Menyerah Itu Pun Tidak Tidak Baik Artinya Tidak Bagus Anda Harus Pupuk Tekad Anda Semangat Kerja Anda Harus Pupuk Sebesar Seperti Itu Agar Anda Secepatnya Bisa Menggapai Sebuah Tujuan Yang Anda Inginkan Itu Mungkin Salah Sedikit Saja Dari Pesan Kami Singkat Saja Semoga Bisa Bermanfaat Seperti Itu Jadi Kami Mengajak Anda Semuanya Belajar Bersama Sama Apa Yang Saya Ketahui Apa Yang Saya Mampu Apa Yang Saya Berikan Informasinya Saya Beritahukan Semuanya Karena Apa Karena Saya Tidak Mengingat Anda Mengalami Sebuah Kegagalan Saya Paling Tidak Suka Anda Semuanya Menyerah Dan Mungkin Oke Langsung Saja Karena Di kandang kami Ada Setok Lima Ekor Dara Dara Masih Awal Umurnya Masih Kisaran Tujuh Bulanan Belum Sampai Sepuluh Bulan Mungkin Jadi Tujuh Bulanan Dan Ada Yang Agak Besar Satu Ekor Ada Tiga Ekor Yang Agak Besar Tapi Yang Dua Ekor Masih Agak Kecil Tujuh Bulanan Jadi Misal Ada Yang Nanti Berminat Jadi Misal Nanti Ada Yang Berminat Saya Harapkan Kalau Bisa Jangan Dikawinkan Dulu Jadi Jangan Langsung Dikawinkan Dulu Tapi Misal Yang Satu Ini Yang Satu Kepala Hitam Pesini Belakang Bersih Ini Kalau Ada Yang Berminat Nanti Bisa Langsung Dikawinkan Tapi Untuk Yang Lain Empat Ekor Jangan Terburu Dikawinkan Kalau Bisa Nunggu Satu Bulan Dua Bulan Bahkan Sampai Tiga Bulan Seperti Itu Saran Saya Agar Kambingnya Biar Lebih Besar Sedikit Artinya Lebih Siap Seperti Itu Nanti Kalau Kambingnya Belum Siap Terburu Dikawinkan Nanti Kasian Kambingnya Seperti Itu Jadi Oke Langsung Saja Saya Mulai Dari Yang Pertama Jadi Oke Langsung Saja Saya Mulai Dari Yang Pertama Nomor Satu Rewas Ada Hitam Kita Lihat Bersama Sama Kita Amati Bersama Sama Jadi Nomor Satu Kepala Hitam Plus Telinga Panjang Kepala Sudah Pendek Seperti Ini Bulu Lebat Jadi Kelihatan Bulunya Lebat Bulu Punggung Seperti Ini Rewas Juga Tebal Ekor Juga Tebal Rewas Ada Hitam Seperti Ini Ini Spek Yang Nomor Satu Jadi Spek Yang Nomor Satu Diamati Benar Benar Seperti Ini Kepala Sudah Pendek Telinga Sudah Panjang Kaki Banyak Hitam Rewas Juga Ada Hitam Ekor Tebal Ekor Tegak Ini Spek Yang Nomor Satu Usia Kisaran Tujuh Bulanan Jadi Masih Agak Mudah Darah Masih Mudah Teman Soalnya Sebenarnya Ini Belum Siap Kawin Jadi Misal Nanti Ada Yang Berminat Kalau Bisa Jangan Terburu Dikawinkan Jangan Terburu Dikawinkan Kalau Bisa Dirawat Sekitar Satu Bulan Dua Bulan Bahkan Tiga Bulan Nanti Jangan Khawatir Misal Sudah Siap Kambingnya Dua Bulan Tiga Bulan Kemudian Sudah Siap Tinggal Menghubungi Saya Nanti Kambing Bisa Diantar Kandang Kami Saya Proses Perkawinannya Kalau Kambingnya Sudah Siap Jadi Jangan Khawatir Kami Selalu Ada Solusinya Misal Seperti Ini Kambingnya Masih Muda Jangan Khawatir Jangan Takut Karena Apa Untuk Spek Kambingnya Sudah Lumayan Bagus Cuman Umurnya Saja Yang Masih Belum Siap Dikawinkan Hari Ini Jadi Kalau Bisa Dirawat Dulu Biar Agak Maksimal Nanti Kalau Sudah Maksimal Baru Bisa Menghubungi Kami Saya Proses Perkawinannya Tetap Gratis Sama Jaga Hitam Plus Telinga Panjang Bulu Lebat Rewas Ada Hitam Diamati Benar Benar Bila Mana Ada Yang Berminat Ini Yang Nomor Satu Saya Bantul Dengan Harga 6 Juta Setengah Jadi Untuk Spek Nomor Satu Ini Saya Bantul Dengan Harga 6 Juta Setengah Itu Sudah Gratis Ongkir Dan Gratis Kawin Sama Jaga Camudra Nanti Misal Sudah Siap Baru Juga Tebal Seperti Ini Harga 6 Juta Setengah Bakalan Induk Jadi Calon Induk Seperti Ini Sudah Di Atas Ekonomisan Speknya Sudah Di Atas Ekonomisan Karena Spek Telinga Spek Bulu Rewas Ini Lumayan Bagus Terutama Di Bagian Telinga Dan Kepala Sudah Bagus Sudah Layak Ini Yang Nomor Satu Harga 6 Juta Setengah Lanjut Yang Nomor Dua Kepala Hitam Plus Belakang Bersih Ekor Tegak Seperti Ini Spek Yang Nomor Dua Kita Lihat Bersama Sama Untuk Speknya Telinga Juga Rapi Tapi Kepala Lebih Bagus Yang Nomor Satu Untuk Kepalanya Untuk Kebersihan Bagus Yang Nomor Dua Bisa Diamati Benar Benar Ini Spek Yang Nomor Dua Pola Warna Bagus Rapi Jadi Pola Warna Bagus Rapi Rewas Juga Tebal Ekor Juga Bagus Tidak Nyampeng Ini Spek Yang Nomor Dua Ini Pun Umurnya Sama Kurang Lebih 7 Bulan Kurang Lebih 7 Bulan Jadi Ini Spek Yang Nomor Dua Umurnya Sama Kurang Lebih 7 Bulanan Menang Kalah Di Kepala Sedikit Kepalanya Lebih Bagus Yang Nomor Satu Untuk Yang Nomor Dua Ini Tapi Pola Warna Bagus Telinga Juga Sudah Lentur Sudah Rapi Seperti Ini Untuk Spek Yang Nomor Dua Ini Saya Bantul Dengan Raga 5 Juta Setengah Jadi Untuk Spek Yang Nomor Dua Ini Saya Bantul Dengan Raga 5 Juta Setengah Itu Sudah Gratis Ongkir Dan Gratis Kawin Tentunya Bila Mana Nanti Besok Kalau Sudah Siap Kawin Sudah Siap Badannya 2 Bulan Mungkin 3 Bulan Lagi Sudah Siap Bisa Menghubungi Saya Ataupun Bisa Dibawa Kandang Kami Tetap Saya Kawinkan Sama Jagad Samudra Gratis Jadi Untuk Proses Perkawinannya Tetap Gratis Karena Kami Ingin Membantu Anda Semuanya Agar Anda Semuanya Bisa Memiliki Bahan Bahan Produksi Dengan Kualitas Lebih Bagus Daripada Induk Mungkin Ini Salah Satu Cara Juta Setengah Karena Kalah Di Kepala Sedikit Lebih Bagus Yang Nomor Satu Memang Nomor Satu Ini Pola Warna Kurang Rapi Tapi Jenis Bulu Bagus Lebat Telinga Lebih Panjang Kepala Lebih Pendek Jadi Jangan Sampai Salah Tapsir Kami Pun Berhati Hati Untuk Menaruh Harga Dan Kami Sudah Teliti Benar Untuk Ngasih Harga Untuk Speknya Nomor Dua Lanjut Yang Nomor Tiga Ada Darat Juga Ini Spek Yang Nomor Tiga Pola Warna Juga Bagus Kepala Hitam Plus Seperti Ini Rewas Lebat Ekor Juga Tebel Telinga Juga Sudah Lentur Rapi Seperti Ini Telinganya Ini Telinganya Sudah Lentur Sudah Lebar Panjang Kambingnya Lebih Besar Sedikit Daripada Yang Nomor Satu Dan Dua Jadi Kambingnya Ini Lebih Lebih Besar Sedikit Daripada Yang Nomor Satu Dua Mungkin Ini Kisaran Lapan Sebelan Bulan Jadi Umurnya Mungkin Lapan Sebelan Sudah Lumayan Besar Misal Ini Dikamkan Sebenarnya Sudah Cukup Karena Badannya Sudah Lumayan Besar Lewas Juga Tebal Ekor Tegak Tidak Nyamping Ini Spek Yang Nomor Tiga Bisa Diamati Benar Benar Nah Ini Dia Ekor Tegak Tidak Nyamping Telinga Sangat Halus Diamati Benar Benar Untuk Spek Yang Nomor Tiga Telinga Kelihatan Mengkilap Lentur Seperti Ini Jadi Untuk Spek Yang Nomor Tiga Ini Saya Bandol Dengan Harga Tujuh Juta Jadi Untuk Spek Yang Nomor Tiga Ini Saya Bandol Dengan Harga Tujuh Juta Teman Lusun Silahkan Diamati Benar Benar Untuk Spek Yang Nomor Tiga Ini Saya Bandol Dengan Harga Tujuh Juta Itu Sudah Gratis Onkir Dan Gratis Kawin Sama Jagad Samudra Harga Yang Sudah Saya Tentukan Itu Sudah Gratis Onkir Dan Gratis Kawin Sama Jagad Samudra Tapi Belum Gratis Biar Rawat Jadi Kalau Bisa Ini Nanti Dibawa Pulang Dulu Misal Ada Yang Berminat Nanti Sudah Birahi Baru Dibawa Kandang Kami Seperti Itu Harga Tujuh Juta Sudah Gratis Onkir Dan Kawin Sama Jagad Samudra Untuk Gratis Sampai Mana Dari Banyu Wangi Sampai Jakarta Bahkan Di Madura Pun Saya Siap Seperti Itu Gratis Onkir Silahkan Diamati Benar Benar Ini Spek Yang Nomor Tiga Lanjut Spek Yang Nomor Empat Ada Warna Hitam Seperti Ini Jadi Ada Warna Hitam Telinga Juga Sangat Bagus Lebih Bagus Yang Nomor Empat Ini Daripada Yang Nomor Tiga Telinganya Lentur Panjang Pola Warna Hitam Bulu Terutama Bulu Sangat Lebat Seperti Ini Bulu Rewos Lebat Ekor Juga Lebat Ini Spek Yang Nomor Empat Kalah Di Pola Warna Tapi Telinga Sangat Bagus Lentur Panjang Seperti Ini Rapi Postur Panjang Ekor Tegak Ekor Panjang Juga Rewos Tebel Seperti Ini Spek Yang Nomor Empat Umur Sama Dengan Nomor Tiga Kisaran 8-9 Bulanan Untuk Umur Jadi Kisaran 8-9 Maksimal 10 Bulan Teman Semuanya Jadi Maksimal 10 Bulan Bisa Diamati Benar Benar Ini Spek Yang Nomor Empat Jadi Kelebihan Di bagian Telinga Lebih Panjang Lagi Daripada Nomor Tiga Pola Warna Silahkan Diamati Benar Benar Untuk Hekor Bagus Sekali Hekor Juga Tebal Rewos Tebal Seperti Ini Kalah Di Pola Warna Warnanya Hitam Jadi Untuk Spek Yang Nomor Berapa Ini Tadi Empat Untuk Yang Nomor Empat Ini Saya Bantul Dengan Harga 7 Juta Jadi Untuk Spek Yang Nomor Empat Ini Saya Bantul Dengan Harga 7 Juta Karena Poinnya Sangat Bagus Pola Warnanya Maksudnya Poin Dari Telinganya Sangat Bagus Lebar Dan Panjang Postur Panjang Rewas Tebal Seperti Ini Saya Bantu Dengan Raga 7 Juta Telinganya Dijamin Halus Lentur Panjang Walaupun Dengan Warna Hitam Saya Sangat Suka Dengan Kambing Model Seperti Ini Ini Yang Nomor Empat Lanjut Yang Terakhir Nomor Lima Teman Semuanya Jadi Ini Ada Kepala Hitam Plus Pola Warna Bagus Belakang Bersih Putih Rewas Juga Tebal Ekor Juga Tegak Pola Warna Sangat Bagus Rapi Seperti Ini Ini Spek Yang Terakhir Nomor Lima Jadi Spek Yang Terakhir Nomor Lima Kepala Sudah Pendek Telinga Sudah Lentur Tapi Masih Panjang Yang Nomor Nomor Empat Yang Warna Hitam Tapi Ini Pun Sudah Ini Sudah Siap Kawin Sewaktu Waktu Ini Dikawinkan Bisa Jadi Misal Ada Yang Berminat Nanti Bisa Langsung Nambah Biaya Rawat Jadi Nambah Biaya Rawat Lima Ratus Ribu Teman Semuanya Untuk Kambing Yang Nomor Terakhir Nomor Lima Ini Karena Kambingnya Sudah Luman Besar Ini Pola Warna Sangat Bagus Oke Untuk Yang Terakhir Nomor Lima Ini Saya Bandula Dengan harga Rp7.500.000 Jadi Untuk Spek Yang Nomor Terakhir Nomor Lima Saya Bandula Dengan harga Rp7.500.000 Ini Nanti Sudah Gratis Ongkir Dan Gratis Kawin Jadi Sudah Gratis Ongkir Dan Gratis Kawin Misal Karena Ini Harganya Rp7.500.000 Bisa Dikawinkan Dengan Kerto Joyo Jadi Karena Ini Harganya Rp7.500.000 Gratis Kawin Bisa Dikawinkan Sama Kerto Joyo Tapi Belum Gratis Biaya Rawat Jadi Ini Harga Plus Gratis Ongkir Gratis Ongkir Plus Gratis Kawin Belum Gratis Biaya Rawat Ini Yang Terakhir Nomor Lima Diamati Benar Benar Harga Rp7.500.000 Itu Sudah Gratis Ongkir Dan Gratis Kawin Sama Kerto Joyo Tapi Untuk Yang Lain Harganya Yang Harga Rp7.000.000 Rp6.000.000 Itu Gratis Kawin Sama Jagat Samudra Bukan Gratis Sama Kerto Joyo Bisa Diamati Benar Benar Untuk Spek Kambing Jadi Mungkin Seperti Itu Untuk Informasi Kali Ini Di Kandang Kami Silahkan Diamati Benar Benar Bila Ada Berminat Secepatnya Nanti Bisa Menghubungi Kami Jadi Secepatnya Nanti Bisa Menghubungi Kami Ataupun Datang Kandang Kami Bila Adanya Berminat Serius Silahkan Ini Yang Nomor Dua Tadi Ekor Sangat Bagus Harga 5 Juta Setengah Ekor Tegak Seperti Ini 5 Juta Setengah Kalah Di Kepala Sedikit Pola Warna Bagus Rapi Untuk Yang Nomor Satu Ini Tadi Kepala Lebih Pendek Telinga Lebih Panjang Rewas Tebal Ekor Tegak Harga 6 Juta Setengah Ini Yang Nomor Satu Tiga Sama Yang Nomor Empat Harga 7 Juta Yang Terakhir Nomor Lima Harga 7 Juta Setengah Silahkan Diamati Benar-benar Jadi Mungkin Seperti Itu Untuk Informasi Kali Ini Bisa Bermanfaat Bila Ada Kata Kami Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Etawa Luar Biasa Pokok Yakin Oram Jari 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 Sub indo by broth3rmax